Rasulullah sering mengajak sahabat untuk bersedekah Ayo sedekah, sedekah, jangan pelit, jangan bakhir Bukan beliau mengemis, bukan Tetapi ingin mengajarkan, mohon maaf Bahwa apa yang kita kumpulkan saat ini Apa yang kita miliki, apa yang kita dapat Ini lama-lama akan habis, Pak Akan kita tinggalkan Dunia ini kalau tidak kita tinggalkan Akan meninggalkan kita Tetapi pertanyaannya habisnya kemana Untuk apa Bahasa kerennya outputnya ini kemana Kalau outputnya untuk hal-hal yang bermanfaat Masjid Untuk wakaf pesantren Untuk menyantuni anak yatim Membantu janda-janda Muda dan tua Jangan muda saja, Pak Ji Untuk kepentingan menolong agama Allah Menolong umat Rasulullah Insya Allah harta itu baik Karena Allah maha baik Dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik Inna Allah tayyibun Dalam hadis La yakabalu illa tayyiban Allah maha baik Dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik Jadi orang yang menginfakkan Hartanya di jalan Allah Adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Harta yang dipilih oleh Allah Tetapi kalau harta kita outputnya Untuk hal-hal yang tidak bermanfaat Apalagi haram Jangan-jangan Jangan-jangan Harta itu kita dapat dari jalur yang tidak baik Dari jalur yang haram Itu kalau bahasa Quran disebut dengan istidroj Istidroj itu bahasa mudahnya Siksa yang tertunda Hadirin jamaah Solat Isya Dan solat-solat terawai Yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah pada malam ini Yang akan mengisi Tausiah Iaitu oleh Bapak Ustaz Adil Muhammad Al-Qurdaibi RCMA Alhamdulillah Alhamdulillah Dia sudah hadir di tempat-tempat kita Untuk berkata waktu Malah kita dengarkan Tausiah Yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Adil Muhammad Al-Qurdaibi Waktu dan tempat kami bersenakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in wa'ala umuri dunia wa'ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursari'in Sayyidina wa mawlana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma faqihna fiddin wa'alimna ta'wil amaba Hadirin Jemaah salat isya dan terawai Masjid jami al-ikhlas Yang dimuliakan Allah SWT Sebelum Saya menyampaikan kultum dalam kesempatan yang mulia ini Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama membaca dua ayat terakhir Daripada surah Al-Baqarah Mudah-mudahan dua ayat ini menjadi Wiridat rutin kita setiap malam sebelum tidur InsyaAllah hafazul bapak ya Mari sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Amin al-Rasul bima hunzil ilayhi bin Rabbih wa'al-mukminu Qum'un amin billahi wa malayikatihi wa kutubihi wa rusulihi La mufarqu bayna ahadin min rusulihi Yatuhul bima hunzil iya La yukennif Allah nafsa illa usahha Laha ma kesebat Wa alayha ma kesebat Rabbana la tuekhirna In nasina Au akhbarna Rabbana wala tahmil alayna Isra'n kema hamantahum Onal lathina bin qabalina Rabbana wala tuhamilna Wala tuhamilna wala taakta lana bih Wa'afu anna wa kufirlana Warhamna Amin ya rabbal alamin Baginda Nabi besar Muhammad SAW Mengatakan terkait dua ayat ini Sebagaimana diriwayatkan oleh al-imam al-bukhari dalam sahihnya Siapa yang membaca Siapa yang membaca Siapa yang membaca Jadi Kata imam al-nawawi Tidak keluar dari dua penafsiran Pertama Kata beliau Kafatahu min qiyamin layil Jadi maksudlah cukup disini Kata beliau Kafatahu min qiyamin layil Telah cukup dari melakukan qiyamin layil semalaman suntuk Misalnya Pak Dimas Punya kebiasaan Qiyamin layil Seribu rokaat Misalnya Amin ya Amin Punya kebiasaan Kiraatul Quran pada malam hari Punya kebiasaan Membaca wirid-wiri tertentu di malam hari Terlewat misalnya pada malam itu Tetapi sebelum tidur sudah membaca dua ayat terakhir ini Surah al-Baqarah ini Kafatah Kata imam al-nawawi Sudah cukup Sudah ter-cover Pahala amalan pada malam itu Dengan membaca dua ayat terakhir Daripada surah al-Baqarah Amin Amin Yang kedua kata beliau Kafatahu min syar Pembacanya akan dijaga Dari segala keburukan Segala sesuatu yang tidak dia inginkan pada malam itu Amin Amin Ya Rabbal Alamin Mudah-mudahan bisa di istiqomahkan setiap malam Istiqomah itu bukan istri tiga dikontrakin rumah Istiqomah itu ada komitmen untuk selalu berada dalam ketaatan Ada komitmen untuk selalu berupaya menjauhi kemaksiatan Bila perlu imam Di solat isya di rokaat pertama misalnya Itu membaca dua ayat ini untuk mengingatkan jamaah Kami punya guru Almarhum Profesor Ali Mustafa Ya'qub Mula zamah dengan beliau tidak kurang dari lima tahun Setiap solat isya beliau selalu membaca dua ayat ini Bukan berarti beliau menghafal ayat yang lain Bukan Tetapi ini prioritas kira-kira begitu Apa mendahulukan amalan-amalan cerdas Dan sekaligus beliau mengajarkan Mengingatkan kepada santri-santrinya Agar tidak meninggalkan dua ayat ini Amin, amin ya Rabban Alamin Dalam kesempatan kultum ini Saya ingin menyampaikan satu amalan istimewa Subuh yang lalu Saya menyampaikan amalan istimewa Di bulan Ramadan ini yang menjadi prioritas Rasulullah s.a.w yaitu Memperbanyak membaca Al-Quran Yang kedua nih Mungkin nanti kalau ada kesempatan yang lain Yang ketiga Ini yang kedua nih Pak Dimas Yang menjadi prioritas beliau di bulan ini adalah Memperbanyak sedekah Memperbanyak infak Memperbanyak wakaf Kita tahu bahwa sedekah ini merupakan Ibadah sosial Pak ya Maksudnya ibadah sosial itu ibadah yang manfaatnya Tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri Tetapi orang lain pun ikut merasakannya Karena itu para ulama fikih membuat satu kaidah Al-muta'addiyah Afdol minal qasirah Ibadah sosial lebih utama daripada ibadah individual Yang manfaatnya hanya dirasakan oleh dirinya sendiri Jadi ibadah sosial lebih istimewa dibanding ibadah individual Karena manfaatnya lebih besar Misalnya Menyantuni anak yatim Dengan berhaji yang kedua kali utama mana Istimewa mana Tentu yang sunnah Pak ya Yang wajib tidak bisa dibandingkan Solat maktubah dengan zakat fitri Tidak bisa dibandingkan Dua-duanya wajib Haji yang pertama Dengan puasa wajib ini Tidak bisa dibandingkan Dua-duanya wajib Tapi kalau sunnah bisa Nah pertanyaannya Mana yang lebih utama Menyantuni anak yatim Dengan haji yang kedua kali Maka seluruh ulama sepakat Menyantuni anak yatim Lebih utama Lebih istimewa Daripada haji sunnah Haji yang kedua kali Tiga kali Empat kali Dan seterusnya Kenapa? Karena haji ibadah individual Baik Haji mabrur misalnya Pahalanya surga Dalam hadis Al-hajjul mabrur Lai salahu jazarun ilerjannah Haji mabrur Tidak ada balasannya Kecuali surga Itu pun kalau mabrur Itu pun kalau mabrur Pak ya Kalau mabrur lain lagi Kalau mabrur Tetapi di hadis ini Tidak dijelaskan Surganya Dimana bersama siapa Tetapi menyantuni Anak yatim Dengan tegas Dan jelas Baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Mengatakan Ana Wa kafirul yatimika hataini fil jannah Saya Beserta penangguh Pemerhati anak yatim Akan bersama-sama di surga Pertanyaannya surga rasulullah Dimana Pak Haji? Tentu surga yang paling Super Eksekutif Surga PVIV Surga paling nikmat Paling agung Paling luas Kalau kata Pak Dimas Paling cihui Mudah-mudahan kita Bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah sering mengajak Sahabat untuk bersedekah Ayo sedekah Sedekah Jangan pelit Jangan bahir Bukan beliau mengemis Bukan Tetapi ingin mengajarkan Mohon maaf Bahwa apa yang kita Kumpulkan saat ini Apa yang kita miliki Apa yang kita dapat Ini lama-lama akan habis Pak Akan kita tinggalkan Dunia ini Kalau tidak kita tinggalkan Akan meninggalkan kita Tetapi Pertanyaannya Habisnya Kemana Untuk apa Bahasa kerennya Outputnya ini kemana Kalau outputnya Untuk hal-hal yang Bermanfaat Masjid Untuk wakaf Pesantren Untuk menyantuni Anak yatim Membantu Janda-janda Muda dan tua Jangan muda aja Baji Untuk kepentingan Menolong agama Allah Menolong umat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam InsyaAllah Harta itu baik Karena Allah Maha baik Dan tidak menerima Kecuali sesuatu yang baik Inna Allah Tayyibun Dalam hadis La yakabalu Illa tayyiban Allah Maha baik Dan tidak menerima Kecuali sesuatu yang baik Jadi orang yang Menginfakkan Hartanya Di jalan Allah Adalah orang-orang Yang dipilih oleh Allah Harta yang dipilih oleh Allah Tetapi Kalau harta kita Outputnya Untuk hal-hal Yang tidak Bermanfaat Apalagi haram Jangan-jangan Jangan-jangan Harta itu kita dapat Dari jalur yang Tidak baik Dari jalur yang Haram Itu kalau bahasa Quran disebut Dengan istidroj Istidroj itu Bahasa mudahnya Siksa yang tertunda Karena itu Kata para ulama Untuk mendeteksi Untuk mendeteksi Apakah harta kita Ini baik Atau buruk Dilihat Outputnya kemana Geraknya itu Kemana Gak mungkin Kita Menginfakkan Harta kita Ke masjid Dari harta Yang tidak baik Karena jalurnya Langsung Ke Allah Kalau kita Berwakaf Ke masjid ini Dengan harta yang Haram Namanya Meledek Allah Kira-kira Begitu Saking agungnya Ibadah Sedekah ini Sampai Beliau Mengatakan Sedekah dapat Menghapus Kemarahan Allah Memadamkan Kemarahan Allah Dan dapat Menghindarkan Pelakunya Dari kematian Yang su'ul Khadimah Kematian Yang buruk Bahkan Orang Yang sudah Meninggal Sekalipun Kalau Diberikan Kesempatan Untuk hidup Satu Yang mereka Ingin Lakukan Saya ingin Barang Barang Tamu Jadi Tidak Tidak Mau Sendirian Bahkan Kalau Tidak Ada Tamu Relak Beliau Jalan Bermil-mil Hanya Ingin Mendapatkan Orang Yang Apa Bisa 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 Memakan Makan Yang Dimasak Ini Diantara Alasan Beliau Diangkat Derajat Oleh Allah Dijadikan Abu Ambiya Bapaknya Para Nabi Khalilur Rahman Banyak Anak Cucu Keturunannya Yang Menjadi Soleh Dan Soleh Intinya Intinya Mari Kita Gunakan Bulan Mulia Ini Untuk Banyak Bersedekah Sedekah 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 Infak 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 Kata Rasulullah Jauhi Neraka Hindari Neraka Walaupun Harus Bersedekah Dengan Sepotong Hurma Kalau Ikhlas Sepotong Hurma Kita Sedekah Kan Bisa Menghindarkan Pelakunya Daripada Neraka Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terakhir Sayyiduna Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu An Umar Menggambarkan Beliau Dalam Sebuah Hadis Sahih Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ajwadan Nas Karena Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ajwadan Nas Rasulullah Itu orang Paling dermawan Beliau Diberikan Kekayaan Oleh Allah Tetapi Tidak Pernah Mengendap Lama Kekayaannya Di rumah Habis 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 Bahkan Istri Beliau Sayyidah Khadijah Al-Qubra Orang Paling Kaya Di Makkah Sepertiga Tanah Makkah Milik Beliau Tetapi Habis Untuk Menolong Agama Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Beliau Mau Meninggal Dunia Kemudian Sayyiduna Abdullah Ibn Abbas Mengatakan Wajwadu Mayak Unu Fi Ramadan Beliau Paling Dermawan Tetapi Ketika Memasuki Bulan Ramadan Lebih Dermawan Lagi Tancap Gas Dermawannya Apa Yang Ada Dalam Diri Beliau Berikan Berikan Mudah Mudah Kita Dianggap Oleh Beliau Sebagai Kelak Diakhirat Bersama Beliau Keluarganya Dan Orang Orang Soleh Siddiquin Shuhadah Wassalihin Amin Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cukup